Kebaran api melahap sebuah kandang ayam ternak milik Purwanto di desa Tapelan, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun, Jumat Malam. Api terlihat membumbung sementara warga tak bisa berbuat banyak karena api semakin membesar. Awalnya warga mengira suara ledakan yang muncul dari lokasi kebakaran adalah kembang api. Mendapat laporan, pemadam kebakaran Kabupaten Madiun tiba di lokasi menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Kepolisian sektor Balai Rejo juga tampak mengamankan lokasi kebakaran agar warga tidak mendekat. Lokasi kandang yang terbakar berada di tengah area persawahan dengan jalan yang sempit, sehingga sempat menjadi kendala tersendiri dalam upaya pemadaman. Selama kurang lebih 20 menit, api yang membakar kandang pun dapat dipadamkan. Untuk laporan, Mas, dari masyarakat ini yang punya depot di suasana kami. Jadi, jam 7.41 kami menemak lapan ada kembang kandang ayam. Setibanya di lokasi, api sudah membesar, Mas. Tapi kita tetap berusaha memadamkan. Lumbung bahannya itu mudah terbakar. Kita tidak keseluruhan di bawah ada sekam padi. Jadi kita juga agak keseluruhan. Tempatnya masuk agak kecil, jadi kita keseluruhan diakses masuk ke tempat lokasi. Ini ada isinya mas, ayam baru bonus kita 7 minggu, 1 mingguan, 7 hari. Yaitu isinya buang bis kita 8.000 ekor. Semuanya udah, kalau mati semua, tapi ada yang sedikit bisa keluar itu hanya puluhan, nggak sampai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun diperkirakan 8.000 ekor anak ayam umur 7 hari mati terpanggang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.